P.G.O.K. Bola Volley Pada awal penemuannya, olahraga permainan bola volley ini diberi nama Mintonit. Olahraga Mintonit ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan Jasmani, Director of Physical Education yang bernama William G. Morgan di YMCA. Pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Massacus, Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1884 di London, Inggris oleh George William. Setelah bertemu dengan James Naismith, seorang pencipta olahraga bola basket yang lahir pada tanggal 6 November 1861 dan meninggal pada 28 November 1939, Morgan menciptakan sebuah olahraga baru yang bernama Mintonit. Sama halnya dengan James Naismith, William J. Morgan juga mendedikasikan hidupnya sebagai seorang instruktur pendidikan Jasmani. William J. Morgan yang juga merupakan lulusan Springfield College of YMCA menciptakan permainan Olahraga Permainan Mintonit ini 4 tahun setelah diciptakan Olahraga Permainan Basketball oleh James Naismith. Olahraga Permainan Mintonit ini Sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis permainan, tepatnya permainan Mintonit diciptakan Dengan mengadopsi 4 macam karakter olahraga permainan menjadi satu, yaitu bola basket, baseball, tenis, dan yang terakhir adalah bola tangan, handball. Pada awalnya permainan ini diciptakan khusus bagi anggota YMCA Yang sudah tidak berusia muda lagi Sehingga permainan ini pun dibuat tidak aktif permainan bola basket Perubahan nama Mintonit menjadi volleyball atau bola volley Terjadi pada tahun 1896 pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Hall Sigulik atau Director of the Professional Physical Education Training School Sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of the International Committee of YMCA Mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus Pada sebuah konferensi yang bertempat di kampus YMCA, Springfield Tersebut juga dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan Jasmani Dalam kesempatan tersebut, Morgan membawa dua tim yang pada masing-masing tim beranggotakan 5 orang Dalam kesempatan itu, Morgan juga menjelaskan bahwa permainan tersebut adalah permainan yang dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan Dengan sangat luas dan menurut penjelasannya, pada saat itu permainan ini dapat juga dimainkan Oleh banyak pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!